Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR Oke teman-teman, di kesempatan kali ini Kita akan membahas bagaimana Cara registrasi operator yayasan Karena di Perubahan Dapodik 2021 Itu salah satunya adalah Adanya registrasi operator yayasan Nah, nanti kita akan bahas Bagaimana cara registrasi operator yayasan Karena untuk operator yayasan Ini ternyata perannya juga sangat penting Salah satunya adalah untuk menambah GTK Jadi untuk menambah GTK Jadi untuk menambah GTK itu juga menggunakan operator yayasan Nah, yang kedua yang perlu diingat Bahwa yayasan itu biasanya ya Jadi mungkin terdiri dari Mungkin ada SD, SMP, SMA atau SMK Eh, sorry Ini SMA atau SMK ya Atau sejenisnya Nah, yang perlu diketahui teman-teman Bahwa ini adalah dalam satu yayasan Ya, ini dalam satu yayasan Yang jelas nanti ada SD, SMP Atau yang lainnya Atau mungkin hanya satu saja Mungkin SD saja SMP saja Atau mungkin SMA atau SMK saja Nah, yang perlu diketahui adalah Ini nanti Yang namanya yayasan ya Berarti nanti ini operatornya hanya satu Tapi nanti ketika menambahkan GTK Dan lain-lain Berarti nanti bisa ditunjukkan untuk Jenjang apa Jadi seperti itu Jadi nanti Teman-teman juga harus paham Nanti Misalkan ada SD dan SMP Nah, itu tidak perlu registrasi Operator yayasannya dua Tapi hanya cukup satu Jadi nanti di yayasan ini ya Satu yayasan nanti Menangi di beberapa jenjang Tapi nanti berbeda dengan Operator satuan pendidikan Atau operator sekolah Kalau operator sekolah Maka nanti registrasi di masing-masing jenjang Ya Terus yang perlu di Persiapan berkasnya Yaitu adalah SK penunjukan Sebagai Operator yayasan Sebagai Operator yayasan Nanti contohnya Bisa kita Taruh di deskripsi video ini ya Teman-teman Nanti harus ada SK penunjukan SK penunjukan Atau bisa disebut sebagai SK tugas Itu sama saja ya teman-teman Sebagai operator yayasan Nah, selanjutnya Nanti kita akan masuk Ke dalam Sini ya teman-teman Jadi kita akan masuk Ke webnya sini ya SDM Data. Kemdegud.gud.id Kita akan masuk Registrasinya ke menu ini Nah, ini nanti Registrasi operatornya Ini untuk sekolah swasta ya teman-teman Jadi ini untuk sekolah swasta Kalau negeri tidak ada Jadi kalau negeri nanti langsung Daftarnya adalah Sebagai operator Sekolah Ya Jadi ini yang perlu dipersiapkan Adalah SK penunjukan Sebagai operator sekolah Nah, ini ditambah dengan Yang jelas Di sana nanti ada Biodata diri ya teman-teman Ya, ada Biodata Operator yayasan Ya, yang jelas ada ini Ini sudah sini Nah, nanti selanjutnya Kita akan registrasi ke sini Oke Oke, teman-teman Langsung saja ya Kita buka Sini ya Kita buka Sdm.data.camdikbud.gud.id Ya, seperti ini ya Nah, kita nanti Langsung pilih saja Menunya Kita pilih menunya ini Registrasi anggota ya Nanti di sini ada Operator sekolah Ada operator yayasan Nah, ini Yang sudah saya jelaskan Bahwa Ada perbedaan Di operator sekolah Dan operator yayasan Kalau operator sekolah Ini perjenjang Jadi semua jenjang Tapi kalau operator yayasan Itu satu yayasan Dia mungkin bisa Menaungi beberapa jenjang Ya, misalkan ada Mungkin di satu yayasannya Mungkin ada Sd, SMP, SMA Atau SMK Ya, seperti itu Oke Langsung saja Kita klik yang di sini Teman-teman Operator yayasan Nah Selanjutnya Di sini ada registrasi Operator yayasan Ya, di sini sudah muncul Apa namanya Biodata yang harus diisikan Ya, kita isikan dulu Teman-teman Jadi perlu diingat Ya, teman-teman Harus ada SK penunjukan Dan juga ada Namanya operator SK penunjukan Dan biodata Sekolahnya Ya Ini nama lengkapnya Ini silahkan diisikan Nah, kita kasih Masukkan email pribadi Nah, jangan sampai klari Teman-teman Untuk email Password Jangan sampai klari Ini masukkan Nomor handphone Setelah itu Masukkan tempat Lahirnya Masukkan tanggal Lahirnya Teman-teman Kita pilih Yayasannya Silahkan dipilih Yayasannya Yang mana Pastikan sesuai Nanti kalau belum ada Nama yayasannya Berarti harus Registrasi dulu Di Verval yayasan Ya Kalau sudah Pilih SK penugasannya Teman-teman Pilih SK penugasannya Ini dipilih dulu ya SK penugasannya Silahkan Ditaruh di mana Tadi Yang sudah kita sebutkan Setelah itu kita pilih Seperti ini Nah Kalau semuanya sudah terisi ya Kita klik Registrasi ya Kalau semuanya sudah terisi Kita akan klik Registrasi Maka ini akan Berproses Nah ini masih proses Nah ini selanjutnya Dia akan muncul ya Anggota baru Dengan user Ya Berhasil disimpan Ya Mohon untuk menunggu Aktivasi dari PDSP Dan bukan pekerjakan Setelah berkala Ya Nah ini Sebenarnya teman-teman Jadi kalau sudah ada Informasinya Seperti ini ya Anggota baru Dengan user Nah ini sudah berhasil disimpan Ya Mohon untuk menunggu Aktivasi Nah ini artinya Ketika kita sudah Registrasi Ya Jadi Ketika sudah Registrasi Ya Kita harus menunggu Kita harus menunggu Di Approach oleh pusat Ya Jadi yang Approach adalah pusat Pusat ini BDSP ya teman-teman BDSP Yang mungkin Yang sekarang Menjadi Pusdakin Ya Pusat data dan informasi Jadi seperti itu teman-teman Bagaimana cara Melakukan Registrasi Sebagai Operator Yayasan Ya Jadi nanti Di operator Yayasan Nanti Ada beberapa menu Yang mungkin salah satunya Adalah menambahkan GTK Atau tambah GTK Oke teman-teman Cukup sekian saja Bagaimana cara Meregistrasi Operator Yayasan Semoga bisa Membantu Bagi teman-teman Yang mungkin Masih kesulitan Dalam melakukan Registrasi Operator Yayasan Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Video ini Yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa Klik Like Comment Dan subscribe Jangan lupa Bunyikan lonceng Notifikasinya Biar Anda selalu Mendapatkan Informasi-informasi Terbaru dari kita Terima kasih Sudah menonton Video ini Kita kembali Bertemu Di video-video Berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa